Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampurasun Akang Teteh Berjumpa kembali bersama saya Tiara Nividia Selama beberapa menit ke depan akan menemani Akang Teteh Dalam program Beware SMTV Kericuhan mewarnai tradisi gerebok syawal yang digelar di Keraton Kanoman Di Komplek Makam Sunan Gunung Jati Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Senin Siang Warga yang menunjungi proses curak atau tebar koin Berdesakan dan berebut koin yang dianggap sebagai jimat untuk keberkahan usaha Berkerumun dan tak berjarak Dilakukan warga saat menunggu proses curak atau tebar koin jimat Di Kompleks Makam Sunan Gunung Jati Kabupaten Cirebon pada Senin Siang Warga yang sudah menunggu sejak pagi Langsung berdesakan dan berebut saat koin jimat dilemparkan Bagi warga, koin dalam bentuk uang pecahan 500 tersebut dianggap sebagai jimat untuk keberkahan usaha atau dagang Uang yang didapat dengan susah payah tersebut akan disimpan dan tidak untuk dipergunakan Meski hanya mendapatkan 2 sampai 4 koin Namun warga senang lantaran bisa meraih koin yang diperebutkan banyak orang tersebut Dari Indramayu Dari Indramayu, tadi datang ini jam berapa bu? Jam 8 Jam 8 Ini tiap tahun, ini ternyata bu? Enggak, baru Kenapa sih bu ikut sesama dengan berbisakan kayak gini bu? Nah ya, katanya itu, apa ya, harus ngecepi gitu, mudah-mudahan aja Biar berkah? Biar berkah, amin Dapat bu, dapat berapa bu koinnya bu? Dapat 5, 5 Nanti bawa apa koinnya bu? Ya, 2 apa-apa ya, dagangan aja Oh, disimpan? Iya Enggak dibelajaran gak? Enggak Sementara, tradisi gerbok syawal sendiri bermakna ziarah bersama-sama Yang dipimpin langsung oleh patih keraton Kanouman Selain ziarah, tradisi ini juga dilakukan untuk menjalin silaturahmi antara keraton dengan masyarakat luas Alhamdulillah, Sultanan Kanouman saat ini dipimpin oleh Sultan Raja Mohd. Mirudin Yang pada saat ini, hari ini, tanggal 8 syawal melakukan, melaksanakan ritual berikutnya syawal Dimana pada saat ini gerbok syawal diwakili oleh Pangeran Patih Raja Mohd. Kodiran Esensi dari pada kerepuk syawal ini adalah berjiarah ke makam leluhur Setelah kita melalui kuasa Ramadan, syawalan hidup putri, dan kuasa syawal Kita bersyukur, sudah melalui itu semua, dan kita berjiarah ke makam leluhur, jasa Raja Mohd. Kalo Kita berdoa, kemudian kita bertemu dengan masyarakat dari seluruh daerah yang berkesempatan untuk datang di antara Tradisi gerbok syawal ini setiap tahun dilakukan oleh keluarga Kraton Kanouman Sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT, dapat melaksanakan ibadah puasa sebulan penuh Tradisi yang dilakukan tujuh hari setelah lebaran ini Sebagai bentuk pengukuhan persaudaraan antara Sultan dan masyarakat luas yang berziarah Sementara ribuan warga juga tampak melakukan doa-doa di sekitar komplek makam Sunan Gunung Jati Dari Cerebon, Jawa Barat, Udin Pepe melaporkan Forkopimda Sumedang, Jawa Barat pada Senin petang kemarin menggelar rakor penanggulangan bencana Dengan menghadirkan tim asesmen lapangan Kesimpulannya, selain akibat intensitas hujan yang deras berdurasi lama Banjir bandang luapan Sungai Cihonje pada Rabu lalu terjadi karena longsoran dan pohon tumbang Di dua hulu sungai kawasan Karembi Pemerintah Kabupaten Sumedang, Jawa Barat telah menerjunkan tim untuk melakukan asesmen penyebab bencana banjir bandang luapan Sungai Cihonje Tim tersebut terdiri dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI, WKSDA, PNI Polri, serta BPBD yang mencari fakta penyebab terjadinya bencana Dalam pelaksanaan rakor Forkopimda di Gedung Negara Sumedang Senin petang kemarin Semua bagian tim asesmen diundang untuk menyampaikan fakta di lapangan Termasuk untuk mencari solusinya Menurut Bupati, tim asesmen telah turun ke tiga hulu sungai Yapmi Citundun, Citengah, serta Cihonje yang bermuara ke Desa Cipancar atau Sungai Cihonje Hasilnya, selain dikarenakan intensitas hujan deras berdurasi lama Hasil laporan BMKG 10 km dari Sungai Cihonje, terdapat beberapa titik longsoran dan pohon tumbang yang membendung sungai Dari tiga sungai ini menjadi Sungai Cihonje atau Das Cipancar Tim asesmen lapangan turun ke lapangan dan tadi menyampaikan hasilnya Ternyata hasil penelusuran lapangan di Das di Sungai Cetengah ke hulu 10 km ke arah Cimangung tadi Ketaman Buru Gunung Masjid Karimbi Itu ada longsoran Ada longsoran, kemudian ada pohon tumbang sehingga menghalangi badan sungai Kemudian dari Citundun tidak ada Dan di Cihonje pun ada, ada longsoran dan di sungainya ya Ada longsoran dan ada pohon tumbang Buna menghindari kejadian serupa, disepakati untuk dilakukan penghijauan di sejumlah hulu sungai yang mengalami longsor Sementara untuk kawasan Mergawindu yang menjadi tanah negara bebas Pemda Sumedang tengah berupaya mengajukan HPL agar memiliki badan hukum dalam melakukan penataan dan penertiban Dari Sumedang Jawa Barat, Usep Adi Wihanda melaporkan Pemerintah Kabupaten Sumedang telah membentuk tim untuk mengecek kondisi setiap wisata Agar memenuhi standar keamanan Hal tersebut dilakukan pasca banjir bandang yang menerjang salah satu lokasi wisata di kawasan Citengah Hingga dilakukan penutupan sementara Pasca banjir bandang wisata kawasan Citengah kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang Jawa Barat Dilakukan penutupan sementara Dalam masa penutupan, pemerintah Kabupaten Sumedang menyiapkan tim pemantau di wisata kawasan Citengah Serta wisata lainnya yang ada di Sumedang Hal tersebut dilakukan untuk menyiapkan mitigasi resiko bencana di lokasi wisata Agar aman dikunjungi para wisatawan Setiap wisata yang ada harus memenuhi standar keamanan dan akan dilakukan pengecekan oleh tim yang dibentuk Seperti disampaikan Bupati Sumedang, wisai menggelar rakor penanggulangan bencana di Gedung Negara Sumedang pada petang kemarin Menurutnya, bila ada wisata yang tidak memenuhi standar keamanan, tidak akan diberi izin untuk membuka wisata Kami pastikan bahwa setiap tempat wisata di Sumedang ini harus aman Siapkan mitigasi risiko bencananya Ada tim yang asistensi, cek-recek bahwa setiap tempat wisata itu betul-betul memenuhi standar pengamanan di tempatnya masing-masing Karena kalau tidak menuhi standar pengamanan, tidak akan kami izinkan Insya Allah, wisata Sumedang tetap terjaga, tetap akan memberikan rasa aman dan nyaman kepada para wisatawan Dan ini momentum terbaik kami untuk terus memperbaiki diri bagaimana wisatawan bisa tetap datang ke Sumedang Dan tentunya dengan standar pengamanan yang sudah terpenuhi Dalam rangka penyampaian jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi tentang penjelasan Bupati Mengenai Raperda Dana Cadangan Pilkada DPRD Kabupaten Sumedang membentuk panitia khusus pembahasan Raperda Dana Cadangan untuk Pilkada tahun 2024 DPRD Kabupaten Sumedang membentuk panitia khusus pembahasan Raperda Dana Cadangan Untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumedang tahun 2024 Pembentukan pansus tersebut ditetapkan dalam keputusan DPRD nomor 7 tahun 2022 Yang digelar pada rapat paripurna yang dilaksanakan selasa 10 Mei 2022 Setelah penyampaian jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap penjelasan Bupati Mengenai Raperda Dana Cadangan Rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Sumedang Haji Ilmawan Muhammad Dihadiri Wakil Ketua 1 Titus Dia dan Wakil Ketua 2 Jajang Heriana Berikut anggota Dewan lainnya Dan jawaban Bupati disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kupaten Sumedang Dr. Andes Herman Suryatman Pansus mempunyai tugas untuk membahas dan mengkaji secara teliti, cermat, dan mendalam Mengenai Raperda Dana Cadangan Adapun susunan pansus bagaimana yang dibacakan oleh perancang peraturan perundang-undangan Ahli Muda Setuan Nani Iryani SHMH adalah sebagai berikut Pengarah pansus Wakil Ketua DPRD Jajang Heriana SE Ketua pansus Dr. Haji Dudi Supardi STMM dari Fraksi Partai Amanat Nasional Wakil Ketua oleh Haji Endang Taufik FR Sekretaris oleh Atang Setiawan dari Praksi PDI Perjuangan Anggota pansus lainnya yakni Asep Roni Hidayat, Dede Suarman, Haji Airas Mawati, Dr. Andes Listio Wahyudi, Insinyur Aebtir Tamaya, Asep Kurnia SHMH, Haji Mulia Suryadi SPDMKOM, Didi Suhrowardi, Dadi Sopandi, Dr. Iwan Nugraha, dan Dr. Gigi Rahmat Juliadi Keputusan DPRD tersebut ditanda tangani oleh pimpinan DPRD Haji Ilmawan Muhammad mengatakan Raperda ini akan dikaji dengan memperhatikan berbagai aspek guna mewujudkan kesuksesan penyelenggaraan Pilkada Sumedang Hari ini telah disampaikan pandangan atau jawaban dari Bupati Sumedang terhadap pandangan umum praksi-praksi DPRD Keputusan Sumedang berkaitan dengan Raperda tentang dana cadangan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumedang tahun 2024 dan setelah tahap satu ini nanti akan dibahas oleh Pansus Raperda tentang dana cadangan untuk dikaji berkaitan dengan materi-materi yang telah disampaikan oleh Bupati Sumedang berkaitan dengan pandangan umum praksi-praksi dan jawaban Bupati nanti akan dikaji berkaitan dengan hasilnya bisa mensukseskan kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumedang tahun 2024 berkaitan dengan satu bulan ini bisa selesai untuk kegiatan Pansus tentang Raperda dan Dana Cadangan ini jadi permohonan dari KPU berkaitan dengan dana cadangan ini ada permintaan pemilihan Bupati Sumedang berkaitan dengan cadangan ini sekitar kurang lebih sekitar 30 miliaran untuk dana cadangan untuk kegiatan tahun 2023 dan mudah-mudahan nanti dikaji oleh Pansus seperti apa kebutuhannya berkaitan dengan sharing antar permintaan Bupati dan Wakil Bupati berbarengan dengan pemilihan Gubernur dan Wakil Bupati nanti dikaji seperti apa untuk dihasilkan promosinya seperti apa untuk dana cadangan ini dan bisa tadi bisa lancar dan sukses dalam pembahasan rancangan ini sementara itu dalam jawaban Bupati Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang mengatakan besaran kebutuhan anggaran pelaksanaan pemilu Kada Sumedang tahun 2024 mencapai 105,3 miliar berdasarkan usulan dari KPU Bawaslu, Polres, Kodim, dan Kejaksaan diperkirakan sekitar 105,3 miliar dan juga sharing dari APBD Provinsi Jawa Barat berkaitan dengan pendanaan bersama diperkirakan senilai 32,7 miliar Herman mengatakan indeks pembiayaan Pilkada Serentak para pemilih adalah sebesar 33,976 miliar berdasarkan estimasi kebutuhan sesuai dengan penjelasan Ketua KPU Jabar pada rapat koordinasi bersama Kemendagri Herman Suryatman mengatakan mekanisme dan prosedur penata usahaan dana cadangan sesuai dengan Permendagri No. 7 tahun 2020 dan juga Perda Kabupaten Sumedang No. 5 tahun 2021 dana cadangan ditempatkan dalam rekening tersendiri dan dikelola oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atau PPKD selaku Bendahara Umum Daerah Tim Liputan Humas DPRD Kabupaten Sumedang mengabarkan Pimpinan dan anggota DPRD Sumedang menggelar kegiatan FGD Serentak pada hari Rabu 11 April 2022 dengan mengangkat tema salah satu program pengetasan kemiskinan melalui pengembangan usaha ekonomi masyarakat Salah satu program pengetasan kemiskinan melalui pengembangan usaha ekonomi masyarakat merupakan tema yang diambil dalam kegiatan FGD yang digelar serentak oleh pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sumedang digelar pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 bertempat di aula kecamatan Cimalaka hadir narasumber wakil ketua DPRD Jajang Heriana anggota DPRD Atang Setiawan, Dr. Iwan Ugraha, dan Willy Jordan serta audiens dari seluruh perangkat kepala desa yang ada di kecamatan Cimalaka FGD Implementasi Kebijakan Fungsi DPRD dibuka oleh sekretaris DPRD Haji Sonson M. Nur Ishan yang juga selaku moderator dari FGD narasumber yang pertama yaitu wakil ketua DPRD Jajang Heriana menyampaikan materi mengenai definisi kemiskinan penyebab kemiskinan ada dua yakni kemiskinan kultural dan kemiskinan struktural strategi penanggulangan kemiskinan bersifat holistik dan juga lintas sektor narasumber selanjutnya anggota DPRD Atang Setiawan menyampaikan materi mengenai pengentasan kemiskinan berharap rumah besar pengentasan kemiskinan bisa diwujudkan yang juga merupakan salah satu janji politik dari pemimpin Sumedang narasumber selanjutnya anggota DPRD Dr. Iwan Ugraha menyampaikan materi mengenai pendanaan usaha ekonomi masyarakat melihat angka kemiskinan Sumedang 10,26% sebelum COVID-19 dan sekarang menjadi 10,71% menjadi acuan bagaimana pendanaan usaha ekonomi masyarakat berkaitan dengan optimalisasi BUMDES oleh pemerintahan desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan narasumber selanjutnya yaitu anggota DPRD Willy Jordan Sumardi menyampaikan materi terkait BUMDES sebagai pilar demokrasi ekonomi karena peran BUMDES dapat menjadi potensi untuk pengembangan usaha ekonomi desa dengan konsep pendekatan ekonomi kreatif Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumedang, Jejang Heriana mendukung prioritas kebijakan untuk optimalisasi BUMDES pada pemenuhan kebutuhan pangan bantuan sosial dari pemerintah serta BUMDES juga harus bisa bekerja sama lintas sektor dengan dinas terkait DPRD Kabupaten Sumedang juga mendorong untuk selalu update data perubahan DTKS penduduk miskin dan rentan miskin antara data dari pusat dengan di daerah agar sesuai sehingga penyaluran bantuan dapat tepat sasaran Alhamdulillah tadi kita banyak diskusi terkait dengan bagaimana cara mengentaskan kemiskinan dari berbagai sisi kita support sehingga perlu ada kebijakan yang kita dorong di pemerintah daerah bahwa untuk penyaluran secara khusus bantuan pangan kepada masyarakat itu diarahkan untuk dilakukan oleh BUMDES sehingga para kepala desa dan stakeholder di desa ini memerlukan regulasi yang menguatkan hal itu tidak seperti sekarang beberapa waktu yang lalu juga kejadian bahwa BUMDES tidak bisa berdaya padahal dari satu sisi pesan dari pengentasan kemiskinan yang harus kita lakukan untuk pemberdayaan ekonomi itu salah satunya dengan berdayanya BUMDES operasionalnya BUMDES sehingga BUMDES mendapatkan keuntungan para pengusaha di lingkungan sekitar untuk penyaluran bantuan pangannya juga diajak kerjasama oleh BUMDES dan ujung-ujungnya kemandirian ekonomi masyarakat bisa tercapai untuk kebijakan BUMDES pada prinsipnya barangkali ini juga BUMDES kita harus dorong kerjasama dengan lintas sektoral baik itu pihak dari pertanian, dari supplier, dari distributor sehingga nanti yang harus berperan aktif untuk pengembangan BUMDES adalah dinas pemberdayaan masyarakat dan desa SKPD itu terus dinas penelusian perdagangan dan UMKM untuk pengembangan distribusi kerjasama antara BUMDES dengan distributor juga dinas pertanian tanaman pangan dan dinas peternakan perikanan karena butuh suplai protein, butuh suplai bahan pokok itu harus dikerjasamakan, didorong regulasinya oleh pemerintah daerah agar pemberdayaan BUMDES bisa secara merata untuk seluruh bidang nah untuk perubahan data terkait DTKS ya karena satu data sekarang di DTKS ini masih ada kendala di pemerintah pusat karena memang setiap hari, setiap minggu RT RW ini bergerak kepada masyarakat ke desa, kecamatan, update ke dinas sosial kabupaten tetapi lagi-lagi data terpadu kesejahteraan sosial ini diturunkan oleh pemerintah pusat yang sampai hari ini masih saja data-data beberapa tahun yang lalu masih terupdate padahal data yang kita masukkan dari desa, kecamatan, dan dinas sosial ke pemerintah pusat ini sudah terbaru sehingga perlu didorong juga ini perubahan yang mainstream dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat agar segera lakukan updating data DTKS yang turun dari pusat ke dinas sosial agar satu data terpadu terwadahi apa yang sudah diusulkan yang diupdate tiap waktu oleh pemerintah desa dan kecamatan bisa terasa oleh langsung oleh masyarakat Tim Liputan Humas DPRD Kabupaten Sumedang mengabarkan Akang teteh, demikian Bewar SMTV untuk hari ini tetap saksikan Bewar SMTV setiap hari Senin sampai dengan Sabtu di jam yang sama dan Bewar sepekan di hari Minggu Saya Tia Rani Vidya beserta tim redaksi SMTV pamit undur diri Terima kasih Wassalamualaikum Wr. Wb Terima kasih